Dalam sidang terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, pada tahun 2019 lalu menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Penasihat hukum terdakwa Iskandar Zulkarnain meyakini bahwa terdakwa akan bebas sesuai dengan fakta persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat DRT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Mora Bulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019, atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung menjalani sidang pada Kamis 11 Agustus 2022. Seusai persidangan, Ahmad Royhan selaku penasihat hukum terdakwa Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, dalam persidangan dari keterangan terdakwa Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kajen Bersemi, mengatakan Iskandar Zulkarnain merupakan pekerja di lapangan, sehingga penanggung jawab proyek tersebut adalah Direktur. Dirinya meyakini bahwa Iskandar Zulkarnain bebas dikarenakan terdakwa hanyalah pekerja. Dari keterangan penanggung jawab, apalagi Direktur Perusahaan Sumpit Danjen, Bapak Iman Purwantoro, menyatakan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah pekerja di lapangan, jadi yang bertanggung jawab atas proyek sepanggung jawab itu adalah Bapak Direktur, yaitu Bapak Iman Purwantoro. Kalau Iskandar Zulkarnain, saya selalu pasuh hukum Bapak Iskandar Zulkarnain dan Bapak Iman Purwantoro, saya yakin seolah-olah mudah-mudahan Bapak Iskandar Zulkarnain bebas. Karena di dalam keterangan yang telah sama-sama kita dengar di dalam ruang sidangan tadi, bahwa Iskandar Zulkarnain hanyalah pekerja dari perusahaan Zulkarnain berdasarkan keterangan dari Direktur Perusahaan, yaitu Bapak Iman Purwantoro. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dengan dakwaan subsidiar Pasal 3, Jungto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Iqbal, Jek TV, Melaporkan.